Hai semua, jumpa lagi di channel Mama Indah Hari ini aku mau sharing pengalamanku waktu perawatan tubuh di ZAP Klinik Yes, hari ini adalah jadwal rutinku untuk melakukan lower leg rejuvenation treatment di ZAP Ini adalah perawatan untuk menghilangkan rambut-rambut di kakiku secara permanen ya teman-teman Dan sebelum aku review hasilnya, Mama Indah akan ajak kalian melihat prosesnya Dari awal hingga selesai treatmentnya Makanya simak terus dan nanti aku akan kasih info-info lengkap seputar lower leg treatment ini Terus saran dariku, sebelum kalian ke ZAP Alangkah baiknya melakukan reservasi dulu hamin satu bayi whatsapp Karena perawatan di sini itu selalu full booking Nah, tempat perawatan di ZAP ini juga sangat private Dan sangat nyaman Semua peralatannya sudah terjamin higienis dan bersih Plus buat kalian yang tidak pakai rok Bisa pakai baju ganti yang sudah disediakan oleh ZAP Oke, kita lanjut ke treatmentnya Langkah awal kaki kalian akan dibersihkan oleh terapisnya Dan yang bikin aku senang terapis di sini itu semuanya ramah-ramah Dan sering kasih info-info menarik seputar treatment di ZAP Kemudian, treatment dimulai dengan mencukur rambut kaki Tapi area yang akan dicukur ditandai atau dipola terlebih dahulu Dan rambut yang dicukur ini akan disisakan sedikit rambutnya Supaya penyerapan cahaya bisa berlangsung sempurna Nah, kira-kira yang disisakan itu kurang lebih 2-3 mili aja Dan alat cukurnya ini sudah disterilkan ya teman-teman Jadi dipastikan aman Gak hanya kaki di bagian depan Yang bagian belakang pun dilakukan hal yang sama Dibersihkan di pola dan bulunya dicukur halus Dan disisakan 2-3 milimeter Ini dia setelah kakiku sudah dicukur Masih ada sisa-sisa sedikit rambut ya Tapi gak kelihatan sama sekali Selanjutnya, kaki yang akan ditreatment Diolesin dengan gel yang rasanya itu dingin banget Tapi enak kok rasanya gak menyakitkan Gel ini berguna untuk memberikan rasa nyaman selama proses penyinaran Ini dia proses penyinarannya bisa kalian lihat sendiri Energi cahaya yang dipancarkan akan diserap oleh rambut Dan berubah menjadi energi panas Yang akan diteruskan ke akar-akar rambut Sehingga bisa membuat akar rambut berhenti tumbuh Dengan syarat, treatment ini dilakukan 8-10 kali Bergantung ketebalan rambut kaki kalian Dan treatment zap ini menggunakan teknologi IPL Jadi saat treatment kulit kalian itu akan terasa hangat Dan ada sedikit sensasi kayak kesetrum gitu loh Tapi gak terlalu sakit Dan semakin tebal rambut di area kaki kalian Akan makin kuat juga rasa kesetrumnya itu Nah, lamanya waktu treatment ini Kira-kira hanya 45 menit Jadi gak akan menguras banyak waktu Buat kalian yang terlalu banyak kegiatan Nah, ini dia setelah selesai di proses penyinaran Kaki kita akan dibersihkan Dan ini dia kondisi kakiku setelah 2 minggu treatment Atau pasca 2 minggu treatment ya Jadi kondisinya memang semakin cerah Karena selain untuk menghilangkan atau merontokkan bulu Si lower leg treatment ini bisa mencerahkan kulit di area kaki Dan seperti yang kalian lihat Pertumbuhan rambutnya itu sangat-sangat lambat Bahkan ada beberapa rambut yang rontok sendiri Setelah 2 minggu treatment Jadi sangat-sangat recommended ya Si lower leg treatment ini Nah, mungkin nanti kalau sebulan Pertumbuhannya rambut itu juga gak akan kelihatan By the way, ini adalah treatment kedua ku di ZAP Yang lower leg ini Jadi aku sangat-sangat ingin meneruskan treatment ini Sampai rambut-rambut di kakiku Benar-benar berhenti tumbuh So, buat kalian yang masih insecure Dengan rambut-rambut di kaki Cobain deh Dengan treatment yang ada di ZAP Pokoknya bakalan puas Dan bye-bye insecure Nah, jadi seperti itulah Review lower leg rejuvenation treatment di ZAP Semoga infonya bermanfaat Dan sampai jumpa lagi Bye-bye Terima kasih.